Halo adik-adik yang lucu Iya Sudah pada mandi belum nih? Kalau belum mandi dulu ya Biar segar Biar semangat Waktu kita belajar menggambar Belajar menggambar kali ini Bersama Kak Toto Ayo menggambar Gitu ya Hari ini kita mau menggambar Ika Nah ikan dengan bentuk-bentuk yang Sederhana Nanti bisa ikutin ya caranya Kak Toto kasih cara menggambar ikannya Pelan-pelan saja Nanti kalau Terlalu cepat Boleh di pause dulu Boleh di stop dulu Lalu lanjutkan lagi Atau boleh juga dilihat dulu semuanya Kemudian Mulai diikutin Gitu ya Oke yuk langsung aja kita mulai Menggambar ikan Ya kita mulai dengan membuat sebuah garis Di bagian atas kertas Ya garis lurus ke atas sedikit miring Iya tidak terlalu panjang ya Lihat kemudian garis kedua Kemudian turun lagi Ya Lakukan hal-hal yang sama Di bagian bawahnya Iya Kurang lebih sama deh Iya Lalu Sekarang di bagian belakangnya kita buat Iya Garis lengkung Garis lengkung Kita sedang membuat Ekor ikan nih ya Nah garis lengkung tadi kita gabungkan Dengan garis lengkung juga tentunya Ya sudah mulai kelihatan bentuk ikannya ada ekornya ada badannya Lalu kita buat sekarang mulutnya Nah Kecil saja mulutnya Supaya lucu ikannya Bagi mulut Iya Ya setelah gambar mulutnya Sekarang Kita bagi dua Iya ini untuk membedakan Bagian kepala ikan Iya Lalu Buat Seperti segitiga Iya Untuk membuat sirip Ikannya Sirip samping ya Yang biasanya Dia bergerak untuk Mendorong ikan ke depan Iya Sekarang kita buat lingkaran kecil Di atasnya Untuk membuat mata Dua lingkaran Dua lingkaran Iya Setelah matanya jadi Sudah mulai kelihatan ikannya ya Oke Sekarang kita Membuat Sirip atas Iya Melengkung saja Boleh panjang Boleh lebih panjang lagi Boleh Terserah adik-adik ya Mau ditambah panjangnya juga lucu kok Iya Sudah satu Terbuat yang kecil Lalu Lalu kita buat lagi Di belakangnya Supaya siripnya kelihatan Lebih Besar Iya Sekarang kita buat yang di bawah dulu deh Nah Di bawah yang panjang Oke Sirip-sirip boleh ditambah ya Boleh dibuat lebih besar Boleh dibuat lebih banyak Tuh ya Iya Supaya ikannya Terlihat Lebih cantik Kan Seperti apa ya Menari-nari gitu Seperti selendang-selendang Iya Ikannya sudah jadi nih Sekarang Kita Adakan penambahan Di ikannya ya Mau kita tambahkan Motif Dari ikannya Motifnya paling gampang Sederhana Kita buat loreng-loreng saja Loreng saja Iya Garis-garis Strip ya Seperti strip Iya Oke Segitiga-segitiga panjang Dibuat di atas Di bawah ikan Kalau ada yang mau membuat Bulat-bulat Volkadot juga boleh kok Bebas ya Gak tau-tau Disini memberi contoh dengan Bentuk-bentuk Seperti rumput Segitiga lancip Nah Sekarang Ekornya kita buat garis Sudah jadi ya Ikannya sudah jadi Lalu sekarang kita pikirkan Lingkungan ikannya Nah Kalau begini kita gak tau nih Ikannya ada dimana Sedang apa dia Maka langkah selanjutnya Kita membangun Suasananya Membangun Detail gambar-gambar Sekitarnya Supaya kita tau Ceritanya ikan ini Ada dimana Kita mulai dengan Bulatan-bulatan Iya Setelah bulatan jadi Lalu kita buat Seperti daun-daun Ini seaweed Ini rumput Lautnya Jadi ada batu Karang yang bulat Ada rumput Laut Kemudian adik-adik Boleh bebas loh Tambahkan batu Karang lagi Atau gambar Tambahkan rumput Laut lagi Atau tambahkan binatang-binatang Lain Kecil yang lain Juga boleh ya Seperti Starfish Bintang laut Atau crab Kepiting Ikan-ikan yang lain Juga boleh Tapi kali ini Kak Toto mau gambar Batu-batu karang Saja Di dasar Airnya Iya Batu karang yang besar Sudah jadi Yang kecil Ada Ya Lalu Nah Aku tambahkan lagi nih Rumput laut Di sebelahnya Sepertinya Kak Toto mau bedain deh Rumput lautnya Biar gak sama ya Ya ini dengan Daun-daun yang Kecil Kecil Iya Adik-adik boleh Berkreasi untuk Rumput lautnya Dengan Dengan cara sendiri ya Dengan Dengan Imajinasi sendiri Jadi Tidak perlu sama Dengan Kak Toto Nah Rumput laut yang pertama Sudah jadi Lalu yang kedua Wah Yang kedua Aku mau panjang aja deh Ya Yang penting Berbeda nih Biar variasi Biar gambarnya Sepertinya Bervariasi Dan latih kita Untuk Bisa lebih kreatif ya Nah Kalau gambarnya Sudah jadi Boleh ditambah Bubbles nih Balon-balon udara Ikan di dalam air Juga bernafas loh Iya Dia bernafas Menggunakan Ingsangnya Iya Jadi dia juga Menangkap Oksigen Yang Ada di dalam air Melalui Alat pernafasan Yang namanya Ingsang Iya Tambahkan lagi Sepertinya Sudah cukup Boleh ditambahkan lagi Kalau adik-adik Mau ya Nah Sudah selesai Sekarang tugas Adik-adik adalah Untuk Mewarnai Gambar ini Ya Warnai dengan Senang Dengan Sukaria Ya Menggambar ikannya Sudah selesai Ikannya Bagus-bagus Pastinya ya Nah Sekarang tugasnya Adik-adik semua Yang cantik-cantik Dan lucu Yang ganteng-ganteng Adalah Mewarnai ikannya Warnanya pakai apa Kak Oh boleh macam-macam Boleh pakai pensil warna Boleh pakai crayon Boleh pakai oil pastel Boleh pakai cat Dan Warnanya Boleh apa saja Warnanya bebas ya Warnanya penuh keceriaan Penuh kegembiraan Dan Imajinasi adik-adik sendiri Nanti kalau sudah Karyanya boleh Dikirim ke Instagramnya Kak Toto Boleh di tag Boleh di mention Nanti Kak Toto akan Sertakan Gambar-gambar yang sudah Ke Video-video Kak Toto Berikutnya Oke Sampai ketemu lagi Di acara Ayo Menggambar Bersama Kak Toto Bersama 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 Bersama